Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konco-konco, lan penggemar ayam kampung Karena dengan subscribe berarti kita berbagi pengetahuan Salam Peternak Pada kesempatan hari ini Kita akan membahas sejarah ataupun asal-usul Ayam KUB Yaitu kita mengenal ayam KUB Sehingga langkah ke depan kita tidak salah langkah Apa tujuan kita untuk beternak Secara berkesinambungan Bahwa ayam KUB itu adalah Ayam lokal Yang ada di Jawa Barat Pada tahun 1997 Oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Peternakan Itu diteliti Dari keunggulan ayam-ayam kampung lokal itu Di antaranya ayam yang berasal dari Ciawi, Cipanas, Cianjur Kemudian ayam lokal Jatiwangi Kemudian ayam Pondorangon Kemudian ayam dari Depok Kemudian ayam dari Jasinya Nah ayam-ayam lokal dari Jawa Barat inilah Di antara dari 39 ayam lokal Karakteristik unggul di Indonesia ini Diseleksi oleh Balai Penelitian Yang disebut dengan ayam KUB Sehingga ayam KUB ini Adalah ayam lokal Asli Indonesia Yang sudah diteliti Keunggulannya Walaupun perlu ada tahap-tahap Perbaikan genetik Sehingga nanti bisa mencapai Target Yang dihendaki oleh peternak Maupun oleh Pengusaha Untuk bisa menjadikan Profit Oriented Atau keuntungan dari hasil Peternak Nah dari hasil itu Di tahun 2014 Ayam ini Baru mendapatkan Surat keputusan dari Pemerintahan di Indonesia Ayam itulah Galur baru Yang disebut Ayam KUB Atau yang istilahnya adalah Final stock Yaitu ayam Yang tidak akan berubah Selama tidak ada Penambahan atau penilangan Generatif yang baru Jadi ayam Yang dimaksud dengan ayam final stock Itu ayam yang tidak akan Pernah berubah Generatifnya Selama tidak ada penilangan Dari gen lain Yang Kemudian Karaktertik ayam kampung ini Seperti ayam Kampung yang dikenal Yaitu punya karaktertik Warna bulu yang Bermacam-macam Yang sebetulnya disebut dengan ayam kampung Unggul Lain dengan ayam Joper Nah Kemudian Para peternak maupun masyarakat Ataupun di dunia peternakan Ataupun di dunia peternakan Ada istilah-istilah Grand Parent Kemudian ada kemudian Istilahnya Parent stock Kemudian final stock Nah inilah tahapan-tahapan untuk Membentuk Generatif Ayam baru Harus memperoleh beberapa Tahap Grandnya itu Ayam kampung Ayam kampung semua Kemudian tahapan berikutnya Akan menjadi Parent stock Karena Tahapan yang Dibutuhkan adalah Kalau dari Balik pengera itu Enam periode Enam keturunan Sehingga Betul-betul Sudah diketemukan Ayam yang jenis Unggul Atau Pan-panel stock Ayam KUB itu Kemudian Keunggulan Ayam KUB Kenapa disebut Ayam KUB itu unggul Dibanding dengan Ayam kampung Ayam kampung lokal yang Belum diseleksi ataupun belum Diteliti Oleh Bari Bangtan Keunggulan ayam KUB Di antaranya yang pertama Itu Pertumbuhannya cepat Pertumbuhannya cepat Dengan pakan yang Ekonomis Yang kedua Produksi telur Ayam KUB Cukup tinggi Antara 160 Sampai 180 Biber Pertahun Kenapa bisa Sebanyak itu Karena ayam KUB Tidak punya Sifat mengeram Jadi waktu yang untuk mengeram Yang 21 hari untuk mengeram Itu Digunakan oleh ayam KUB Untuk produksi telur Kemudian yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Itu Bahwa ayam KUB Tidak ada Sifat mengeram Jadi dari Hasil penelitian itu Ayam KUB Masih Ada sifat mengeram Hanya sekitar 10% Artinya apa? Bukan kok Dari 100 ekor Ayam yang kita Pelihara Itu 10 ekornya Mengeram 21 hari Itu enggak? Jadi yang dimaksud oleh Balai penelitian Penangkapan saya Jadi Ayam yang seharusnya Mengeram Membutuhkan waktu 21 hari itu Masih ada Sifat mengeram Ayam KUB itu masih ada Sifat mengeram Tapi Hanya sekitar 2-3 hari Mengeram Habis itu Hilang sifat mengeramnya Kemudian dia Istirahat kurang lebih 6-7 hari Produksi kembali Nah sehingga Waktu yang 21 hari Untuk mengeram itu Hanya Berkurang Sekitar 2-3% Sifat mengeram itu Kemudian produksi kembali Yang keempat Keunggulan ayam KUB Ini daya tahan tubuh Ataupun daya tahan Ayam itu Itu cukup kebal Terhadap penyakit Kalau di Indonesia itu Biasanya Ada italahnya Di Jawa Tengah Itu Musim gering Di masa-masa Pancarubah Mau memasuki Masa Musim Hujan Itu biasanya ada Masa bediding Ayam jadi Gering semua Tumpes Ayam Cepat sekali Kirustum Menular Dan Pancarubah Menuju Ayak Musim Kemaruh Ini juga ada Jadi Ada 2 periode Masa Kalau pelihara ayam Kampung biasa Itu Biasanya Di desa-desa Di kampung-kampung itu Ada Musim Geringan Kalau Mungkin ada lagi Itulahnya Aratan Aratan Ini yang Menjadi Perbedaan Dengan ayam Lokal Ataupun Ayam kampung Asli Yang belum Diseleksi Ataupun Dimuliakan Keunggulannya Oleh Balai Penteritian Kemudian Lagi Apa Keunggulannya Keunggulannya Pakan Ini Ekonomis Lebih Ekonomis Kalau Daya seraknya Ayam kampung Itu Yang Saya Tahu Sekitar 12% Serapan Dari Nutrisi Itu Sehingga Kalau Ayam kampung Biasa Itu Akan Membutuhkan Waktu Untuk Bisa Dipanen Itu Sekitar 5 Bulan Nah Kalau Ayam KUB Itu Hanya Sekitar 90 Hari Sekitar 3 Bulan Ini Ayam Sudah Bisa Dikonsumsi Dengan Kandungan Maupun Daging Sudah Padat Itulah Keunggulan Dari Ayam KUB Yang Harapannya Oleh Pemerintah Dan Yang Saya Alami Sebagai Peternak Ayam KUB Ini Bisa Menjadikan Lahan Pekerjaan Baru Atau Usaha Baru Bisa Sebagai Penghasilan Tambahan Dan Sebagai Hasil Pokok Tergantung Jumlah Yang akan Kita Pelihara Nanti Akan Kita Bahas Berapa Seharusnya Kita Pelihara Sehingga Pendapatan Kita Minimal Minimal Seperti Gaji Karyawan UMR Ini Bagaimana Harus Berapa Kita Biarkan Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Bagaimana Bagaimana